Halo Sobat Sawit, sudah pada tau gak apa itu kelapa sawit? Jadi, kelapa sawit termasuk dalam tumbuhan genus alais dan ordo arsa ceae. Kelapa sawit juga merupakan penghasil minyak terbesar, seperti minyak masak, minyak industri, ataupun minyak bakar. Dan kelapa sawit juga merupakan salah satu sumber minyak nabati di dunia. Ada pun sejarah sawit masuk ke Indonesia, yaitu awal mulanya Belanda membawa empat biji sawit yang dibawa ke Indonesia dan ditanam di kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Setelah diuji coba di beberapa daerah di Indonesia, ternyata sawit dapat tumbuh dengan subur dan baik. Sehingga, sejak tahun 1910, sawit dibudidayakan secara komersial dan meluas di daerah Sumatera. Dan saat ini, Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia bisa mencapai 14,32 juta hektare. Ada pun manfaat kelapa sawit, yaitu sebagai minyak goreng, sebagai campuran bahan bakar biodiesel, bahan pembuatan mentega, bahan pembuatan kosmetik, bahan pembuatan obat-obatan, sebagai pelumas, bahan baku pembuatan cat, sebagai bahan baku dalam industri baja, bahan baku pembuatan pasta, dan dapat menetralisir rasa pedas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Sawit